Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arlan Sebutra dari jurnalis Tribun Timur PN Rekang Jadi dapat kami laporkan pada malam hari ini Bahasanya saya berada di samping Sungai Mata Allah Kecamatan Allah Kepupaten Rekang Jadi di depan saya ini adalah jembatan satu-satunya penghubung antara Kepupaten Rekang menuju ke Tanah Koraja maupun sebaliknya Sejatinya jembatan ini sudah lama dibangun oleh pemerintah Dengan panjang sekitar 50 meter di atas Sungai Mata Allah Disinilah biasanya Pendaraan roda 2 maupun roda 4 Atau khususnya transportasi umum Tanah Toraja Itu melewati jembatan ini Seperti bus yang ada di Tanah Toraja Biasanya itu kalau jam-jam 9 itu melewati jembatan ini Kemudian juga yang menariknya dari jembatan ini Karena ada salah satu Satu-satunya tempat ngopi ya Ada di bawah kolong jembatan Ini belum lama diresmikan ya Dengan desain Agak mirip konsep ala-ala Jepang Namun di tempat saya berada ini Kurangnya juga lampu pencahayaan Pada malam hari sehingga Suasana Malam tampak Gelap Ada pun lebar dari jembatan Penghubungan Drekang Tanah Toraja ini Sekitar 5 meter Yang pastinya Kendaraan bisa Berpapasan Cukup untuk dua kendaraan Kendaraan roda empat maksud kami Lebih tepatnya jembatan ini berada di Kecamatan Drekang Atau pusat Ibu Kabupaten Drekang Meski begitu Namun sayangnya juga Karena Di jembatan Di atas jembatan Penghubung Kabupaten ini Tidak Hanya beberapa lampu penerangan Yang dipasang oleh Pemerintah Sehingga Jika ingin melewati Kita harus hati-hati Di jembatan ini juga Sudah di Pasang Pembatas Berupa besi Di samping Untuk Menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Karena biasa juga Di sini Kalau tiap hari Anak-anak sekolah itu Melewati Jembatan ini dengan Jalan kaki Terumbungan Sehingga Pemerintah Meninisiatif Untuk Memberi Pagar Tinggi dari pagar Itu Kurang lebih Hampir Semeter Satu meter Selain Jembatan 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 ini Ada juga Jembatan Di sebelah Cuma Itu Tidak bisa Dilalui Oleh Kendaraan Seperti Bus Dan Kendaraan Seperti Trok lainnya Dan Lebarnya juga Tidak terlalu Terlalu Luas Terlalu Cukup Satu Mobil Tidak Bisa Berpapasan Kendaraan Roda Empat Di atas Lebih Tepatnya Jembatan Jembatan Berada Jalan Jendral Sudirman Sekira 500 Atau 300 Meter Dari Rumah Sakit Umum Daerah Masen Rempulu Kemudian Di sudut Kanannya Itu Ada Masjid Muhammadiyah Ndrekan Kurang Lebih 20 Meter 20 Meter Dari Pusat Jembatan Jembatan Ini Jadi Dapat Kami Sampaikan Bahwa Sungai Yang Lebarnya Sekira 50 Meter Ini Adalah Sungai Mata Aloy Karena Warnanya Juga Agak Kecoklatan Ya Karena Memang Di Kabupaten Ndrekan Sekarang Ini Sedang Dilanda Musim Hujan Akhir Akhirnya Airnya Akhirnya Akhir gere Akhirnya 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 Bisa melihat Anjungan Mata Arlo Jadi anjungan Mata Arlo ini Belum lama di Buat oleh Pemerintah Kabupaten Di Kepemimpinan Bupati Musumin Banduk Pada awalnya ini Waktu diresmikan cukup Banyak pengunjung Tapi sayangnya Setelah itu Anjungan Mata Arlo ini Tampak seti Bahkan bisa kita dilihat Kalau malam biasanya itu Kalau Tempat-tempat hiburan Seperti Hiburan Itu harus Diberi lampu penerangan Penerangan Tapi Saya lihat di Anjungan Mata Arlo ini Tampak begitu gelap Sejatinya ada lampu penerangnya Tapi Kayaknya pengelolaannya itu Tidak Menghidupkan kembali Lampunya pada malam hari Di Anjungan Mata Arlo Itu ada terdapat Beberapa Gasebo Yang dibuat juga Hidupkan kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih.